Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Latar belakang dari best practice ini adalah sebuah keadaan di mana industri 4.0 saat ini sudah kita rasakan bersama. Maka pendidikan sebagai salah satu tumpuan untuk mendidik anak-anak kita mempersiapkannya dibutuhkan keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila agar mereka mampu menghadapi tantangan zaman. Namun pada kenyataannya di SMP Negeri 13 Surakarta hal itu belum optimal. Dilihat dari observasi awal yang saya lakukan di Januari 2017. Maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi agar supaya profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 siswa dapat terwujud. yakni dengan mengimplementasikan STEM pada pembelajaran di SMP Negeri 13 Surakarta. Sedangkan untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran dengan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 menyambut revolusi industri 4.0. Yang kedua, bagaimana hasil dan dampaknya. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Ini adalah kondisi sebelum mengimplementasikan pembelajaran dengan framework STEM. Yang berikutnya kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan dari best practice ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 dalam menyambut revolusi industri 4.0 dapat terwujud dengan implementasi pembelajaran dengan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta. Indikator ketercapaiannya dilihat dari pembelajaran, hasil belajar, dan prestasi. Yang berikutnya, strategi pemecahan masalah. Implementasi pembelajaran dengan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta, strategi pemecahan masalah adalah dengan mengintegrasikan antara EDP, Engineering Design Process, pola ciri khusus dari STEM, problem-based learning, project-based learning, serta lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Yang berikutnya, ini adalah strategi pemecahan masalah, di mana alasan pemilihan strateginya memiliki makna positif, ekonomis, pelaksanaannya mudah, efektif untuk meningkatkan prestasi, dan lestari. Sedangkan potensi sekolah, SMP 13 terletak di pusat kota yang sangat strategis dengan sarpras yang mendukung. Guru dan siswa mau belajar hal-hal baru, serta dukungan yang sangat baik dari para alumni. Apa itu pembelajaran dengan framework STEM? Framework STEM itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara sain, teknologi, engineering, atau teknik, dan matematika dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah pola EDP yang menjadi ciri khusus dari STEM, yaitu dimulai dari define the problem, plan a solution, make a model, test the model, dan reflect and redesign. Sedangkan untuk implementasi strategi, diawali dari perencanaan, yaitu di bulan Agustus sampai September 2018, pelaksanaannya adalah mulai dari bulan Oktober 2018 sampai sekarang, untuk evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dengan kita menerapkan supervisi akademik dan juga perbaikan setiap awal tahun. Sedangkan ini adalah rancangan inovasi bermula dari saya mendapatkan pembelajaran dari Prof. Alan dari Australia, Prof. Kirchhoff dari Finlandia, dan juga Prof. Kumano dari Jepang terkait dengan framework STEM dalam pembelajaran, maka saya membuat perencanaan, kemudian melakukan aksi, mengobservasi, mengevaluasi, dilanjutkan dengan menganalisis. Berikut adalah implementasi strategi STEM, yang pertama adalah launching SMP Negeri 13 Surakarta sebagai sekolah STEM pada tahun 2018, dilaunching secara langsung oleh Kepala Distrik Surakarta, dihadiri oleh MKKS, serta beberapa sekolah baik dari dalam maupun luar kota Surakarta. Berikut adalah implementasi inovasi pembelajaran STEM di SMP Negeri 13 Surakarta. Jadi, inovasi STEM di SMP Negeri 13 Surakarta dibagi menjadi dua. Yang pertama masuk ke dalam intrakurikuler, yang kedua masuk pada ekstrakurikuler. Masuk ke intrakurikuler berarti STEM masuk ke dalam kurikulum menjadi mapel tersendiri, yaitu mapel STEM. Untuk ekstrakurikuler, ini ditujukan bagi anak-anak yang mempunyai keinginan lebih terhadap STEM. Ada robotik, jumputan, ekoprint, maupun teknologi tepat guna. Untuk STEM pada mapel atau intrakurikuler, saya selaku inovator membuat buku pegangan STEM sebagai inovasi saya, kemudian aktivitas pembelajaran dengan framework STEM level 1 untuk kelas 7, level 2 untuk kelas 8, dan level 3 untuk kelas 9. Sedangkan berikut adalah STEM pada ekstrakurikuler, bisa dilihat melalui video berikut. Ini adalah jumputan dan ekoprint. Kemudian ini adalah robotik, ada mobil tarik, energi es, mobil baterai, pendeteksi banjir, box bot, neo galaska bot, kemudian robot bola tempur. Dan ini adalah salah satu unggulan produk dari SMP Negeri 13 Surakarta, yaitu robot galaska yang dapat berbicara, dapat berjalan, dan juga ini menyambut bapak wali kota Surakarta yang lalu ketika meresmikan gedung baru SMP Negeri 13 Surakarta. Dan ini adalah STEM teknologi tepat guna, ada cutting paper lamp, automatic wash tuffel, lilin minyak, tungku bakar sampah, air freshener, mesin pendeteksi otomatis, medsos 5M, dan lain sebagainya. Sedangkan berikut adalah hasil implementasinya, bisa dilihat proses pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran dengan framework STEM, hanya 30% guru yang melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, dan setelah diimplementasikan ternyata meningkat cukup drastis menjadi lebih dari 70%. Dilihat dari hasil pembelajaran, sebelumnya hanya aspek kognitif yang mendominasi, sesudahnya meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sedangkan untuk prestasi, di awal masih 0, di sini belum punya prestasi, kemudian setelah implementasi kita punya banyak prestasi, baik sekala regional, nasional, maupun internasional. Berikut adalah prestasi-prestasi siswa di SMP Negeri 13 Surakarta terkait dengan STEM. Yang berikutnya adalah dampak implementasi. Dari implementasi yang sudah dilakukan ternyata berdampak sangat bagus. Dari apresiasi orang tua, animo masyarakat, minat sekolah studi banding, minat perguruan tinggi untuk bekerja sama, kemudian kepala sekolah diminta untuk menjadi narasumber, kemudian prestasi siswa, guru, dan sekolah meningkat tajam, serta SMP Negeri 13 Surakarta mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai media. Berikut adalah diseminasi di berbagai lembaga, baik sekupnya regional, nasional, maupun internasional. Tidak ada best practice tanpa kendala. Begitu juga dengan best practice yang saya lakukan. Kendala yang pertama adalah heterogenitas sumber daya manusia yang sangat beragam, sehingga membutuhkan strategi, inovasi, kerjasama, dan juga waktu. Yang kedua, pandemi COVID-19 tentu saja menyebabkan proses pembelajaran menjadi berubah, yang semula tetap muka menjadi tidak tetap muka. Maka diperlukan sebuah strategi baru dalam implementasi inovasi pembelajaran, yaitu dengan daring, flip learning, blended learning, maupun pembelajaran tetap muka terbatas. Namun demikian, proses pelaksanaan best practice ini alhamdulillah bisa berjalan lancar, karena faktor pendukung, baik dari orang tua, lingkungan, maupun dinas pendidikan. Sarprasekolah juga cukup menunjang untuk implementasi kemauan belajar, berkreasi, dan berinovasi, baik kepala sekolah, guru, maupun perserta dik sangat baik. Serta era perkembangan zaman yang mengarah pada kemauan teknologi selaras dengan inovasi yang dikembangkan. Nah, penutup kesimpulan dari paparan di atas bahwa inovasi pembelajaran dengan framework STEM mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 dilihat dari komunikatif, kolaboratif, berpikir kreatif, kreatif, serta inovatif. Hal itu juga bisa dilihat dari tiga indikator, yaitu proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dan prestasi. Hal itu juga menunjukkan bahwa ada kenaikan positif yang signifikan. Baik dilihat dari prestasi, maupun juga dilihat dari apresiasi masyarakat maupun lembaga-lembaga yang lain. Nah, sekian saya tutup dengan sabda Rasulullah. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Raditya Wardani, salah satu guru di SMP Negeri 13 Surakarta. Menurut saya, implementasi framework STEM yang diprakarsai oleh Ibu Kepala Sekolah saya dapat bermanfaat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21. Perkenalkan, nama saya Ria Widawati dari SMP Negeri 13 Surakarta. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 13 Surakarta. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran STEM, pembelajaran yang menggunakan framework STEM yang menyenangkan menurut saya. Karena di awali dari tahun 2018, kami mengadakan pembelajaran dengan menggunakan STEM yang pertama kali diperkenalkan oleh Kepala Sekolah kami, Ibu Kucisti Iker, Retna Nimpia Surya Putra, SPD MPD. Di sini kami masih bingung bagaimana tentang pembelajaran STEM tersebut, kemudian lama-kelamaan, setiap pembelajaran, jadi di setiap mata pelajaran pasti ada pembelajaran STEM-nya. STEM yang terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, semuanya telah ada di STEM tersebut. Misalkan saja saya kemarin membuat termometer sederhana, jadi siswa ikut aktif dalam pembelajaran tersebut, dan waktu 2 jam pelajaran sangat singkat bagi kami. Jadi siswa juga sangat tertarik untuk pembelajaran STEM ini. Di dalamnya ada Science, di mana apa saja pengetahuan yang ada pada saat pembuatan termometer sederhana tersebut. Kemudian Matematik, jelas, nanti ada perhitungan-perhitungan di setiap mata pelajaran dan di setiap pembelajaran STEM yang kami praktekan. Mungkin itu saja, jadi memang sangat berbeda sekali ketika kami hanya melaksanakan pembelajaran dengan metode yang biasa, ceramah seperti itu, kemudian guru menjelaskan, kemudian beralih dengan pembelajaran dengan framework STEM yang sangat menyenangkan bagi siswa dan juga bagi guru, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Misya, kelas 7D dari SMP Negeri 13 Surakarta. From work STEM yang diperakarsa Ibu Ike sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21. Pancasila dan keterampilan abad 21. Terima kasih.